Halo, Cicero Mad Kitchen, mau masak ikan laut arsik? Ini saya pakai ikan layang ya, ikan makarel kalau bahasa inggrisnya itu 1 kg ikannya Untuk ikan laut ini kalian bisa menggantinya dengan ikan laut yang lain Sebenarnya harusnya pakai ikan mas untuk masakan batak, arsik ikan mas Tapi karena nggak ada ikan mas, kita ganti dengan ikan laut aja Nah, ikan layangnya sudah saya potong-potong seperti ini dan sudah dicuci bersih, sisihkan Untuk bumbu yang dihaluskan ada 15 siung bawang merah, yang banyak ya bawang merahnya 4 siung bawang putih 3 buah cabai merah besar 1 genggam cabai rawit merah Untuk cabai ini sesuaikan dengan selera masing-masing 1 genggam cabai rawit hijau, tapi sebaiknya pakai cabai rawit hijau ya 9 butir kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya Lengkuas 4 cm Kunyit 8 cm Bumbunya memang banyak banget untuk masakan arsik ini 3 cm jahe Dan ini adalah Andaliman, 3 senok makan Andaliman Saya beli di Samosir, ini di daerah Sumatera Utara banyak yang menjualnya Kalau kalian nggak bisa menemukan Andaliman di Jawa atau di daerah kalian Kalian bisa membelinya di toko online melalui Sopi, Tokopedia, itu banyak yang menjual Andaliman Semua bahan ini mau saya haluskan di blender Jadi saya potong-potong dulu biar kerja blendernya nggak berat Sudah saya potong-potong, kita masukkan aja ke dalam blender Tanpa Andaliman itu namanya bukan ikan arsik ya Karena ikan arsik itu yang bikin khas itu ada Andaliman Nah kita masukkan Andalimannya semua Tambahkan air Saya pakai 350 ml air Kalau ditambahin airnya juga boleh Sekarang saya blender semuanya jadi satu Nah ini bumbunya sudah saya blender halus Sisihkan dulu 3 batang serai, serainya saya geprek dulu Dan ini juga yang bikin khas dari masakan arsik khas batak itu Yaitu asam cikala Saya pakai 8 butir asam cikala Saya beli juga di Pulau Samosir Nah ini seperti ini bentuknya ya Kalian juga bisa beli di toko online Ada tuh di daerah Jawa Barat penjual asam cikala Oke saya geprek-geprek dulu Isinya kayak gini ya asam cikala itu Asam cikala itu buah dari tanaman kecombrang Oke asam cikalanya sudah saya geprek semua Nah ini bunga kecombrangnya Saya pakai 1,5 bunga kecombrang Karena ini ukurannya besar Jadi saya pakai 1,5 aja Untuk bagian yang layu itu saya buang Dan mau saya iris halus di belah 2 dulu Kita iris halus bunga kecombrangnya Memang di beberapa daerah susah menemukan bunga kecombrang Tapi semua ada di toko online ya Kalian gak perlu khawatir Bunga kecombrangnya sudah saya iris halus Dan ini bawang batak namanya Atau daun bawangnya khas orang batak Dan kalian bisa menggantinya dengan lokio Atau daun bawang yang ada bonggol bawangnya itu Kacang panjang secukupnya Saya pakai kacang panjang untuk masakan ikan arsik ini Ikan laut arsik ya Sebelumnya saya udah pernah bikin ikan mas arsik khas batak toba Nah ini juga yang khas asam keping namanya Ini tuh dari buah yang asem banget Saya juga kurang tahu buah apa Buahnya dikeringkan Kalau gak ada asam keping bisa diganti dengan asam kandis Nah ini saya pakai 8 lembar daun salam Atau bisa kurang bisa lebih daun salamnya Daun jeruknya 10 lembar Sudah saya cuci bersih semua bahan ini Daun salam, daun jeruk Sekarang kita susun ikan arsiknya Siapkan wajan yang besar Kita taruh dulu serai Serehnya kita taruh di paling dasar Lalu kita masukkan daun salam disebar seperti ini Daun salamnya, daun jeruk juga disebar-sebarin aja Lalu asam keping Jadi sebagian bahan kita taruh di wajan itu Ini asam cikalanya Saya taruh 3 biji dulu Lalu kita taburi dengan bunga kecombrang Sebagian dari bunga kecombrang yang tadi Bawang bataknya kita taruh juga Atau lokiyo Kacang panjang kita taruh di atasnya bawang batak Dan kita susun aja ikan lautnya Setelah ikan lautnya kita pasang semua di wajan ini Kita taburi lagi dengan daun salam Daun jeruk Asam keping Asam cikala Semua bahan yang sisanya tadi kita masukkan Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cicero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bunga kecombrang sudah saya taburi Dan ini saya kasih Kacang panjang Dan bawang bataknya Setelah itu kita tuang Bumbu yang sudah di blender tadi Yang sudah dihaluskan pakai blender Dan diberi air itu Kalian boleh menambahkan air lagi Kalau kalian pakai Ikan mas Itu airnya harus banyak Dan harus sampai terendam Karena kita pakai ikan laut Jadi nggak harus terendam Tambahkan setengah sendok makan garam Ditaburin garamnya Setengah sendok makan gula pasir Kalau kalian nggak mau pakai gula pasir Juga nggak apa-apa Satu sendok teh Kaldu bubuk Ini kita pindahkan ke kompor Dan nyalakan kompornya Lalu kita tutup Biarkan sampai mendidih Sudah mendidih Ini kita agak tekan-tekan ya Karena garamnya itu kan masih ada di atas Garam gula dan juga kaldu bubuk Tapi nanti juga larut sendiri Karena kena uapnya itu Kalau kalian pakai ikan mas Memang harus sampai terendam Sampai dimasak sekitar 3 jam Untuk ikan laut ini Nggak perlu sampai 3 jam Cukup sampai dia menyusut airnya aja Nah ini airnya sudah mulai naik ya Boleh dicobain kurang apa Oke Ikan arsiknya sudah menyusut airnya Sudah saya matikan apinya Ini sekitar 1,5 jam Rebusnya dengan api kecil Ikannya udah dingin Kita pinggirin dulu Bawang batak dan juga kacang panjang Bumbu-bumbu karena sampai menutupi Semua ikannya Saya pindahkan ke piring saji Boleh dipindahkan ke piring saji Kalau misalnya Taruh di wajannya aja Juga nggak apa-apa ya Kalau di dalam rumah Tapi kalau untuk tamu Pindahkan ke piring saji Dan termasuk juga bawang batak Kacang panjang Bumbu-bumbunya Kita sajikan sekalian Seperti ini Sudah siap untuk disajikan Dan saya mau makan pakai nasi Ini makanan kebanggaan Hasuku batak ya Di Sumatera Utara Dan aromanya luar biasa Saya mau cobain dulu Kacang panjangnya Kacang panjangnya lembut Bawang bataknya enak manis Dan bumbunya ini yang luar biasa Karena ada andaliman Asam cikala Itu yang bikin beda ya Andalimannya itu yang bikin istimewa ya Rasanya Aromanya Dan ikannya juga Karena ikan segar Ini ikannya nggak kalah Enak dari ikan mas Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye